Dewan Pimpinan Cabang Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarunggu Indonesia atau Gerkatin Kabupaten Badung gelar pengukuhan dan pelantikan pengurus periode 2024-2029. Pengukuhan dan pelantikan pengurus dilaksanakan di kantor Bupati Badung pada selasa pagi. Dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Iketut Sudarsana, gelaran ini juga diikuti oleh 103 anggota DPC Gerkatin Badung. Pada pelantikan ini, Niloh Putu Ira Megakomala dikukuhkan sebagai ketua menggantikan Igu Stingura Agung Dira yang menjadi ketua pada periode sebelumnya. Kepala Dinas Sosial, Iketut Sudarsana berharap kepengurusan baru bisa menjalankan program dengan baik dan juga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Badung penyandang disabilitas. Kita dari 2019 sudah memiliki peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuh hak disabilitas. Jadi salah satunya adalah Gerkatin yang merangkotakan rekan-rekan kita yang Duna Rumuh dan Duna Wijarau. Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan terbentuknya organisasi ini mereka bisa berkonsultasi, mengembangkan kreativitas dalam menangkap pemberdayaan. Kami pemerintah daerah selalu memberikan ruang kepada teman-teman kita di Gerkatin untuk meningkatkan kemampuan kemandiriannya. Salah satunya ketampilan apa yang bisa mereka lakukan. DPC Gerkatin Badung periode 2024 sampai 2029 yang telah dilantik selanjutnya akan menjalankan program yang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Badung. Pada hari ini tanggal 19 Maret tahun 2024 bertempat di Gedung Kriagosana Gerkatin bertujuan apa untuk pemenuhan hak tuli di Kabupaten Badung. Harapan ke depan dari Gerkatin Badung pemerintah Kabupaten Badung bisa melakukan kerjasama dan instansi maupun lembaga bisa support kami masyarakat tuli supaya bisa mendapatkan hak sebagai warga negara. Jadi pemerintah wajib untuk memberikan kepada kami semua masyarakat tuli Badung. Terima kasih. Pergantian pengurus ini juga diharapkan bisa memberikan kesempatan dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas.